musim tanam pertama itu bisa sampai 40 juta porang, amorfovalus mueleri blume, adalah salah satu jenis tanaman iles-iles yang tumbuh dalam hutan porang merupakan tumbuhan semak, herba, yang berumbi di dalam tanah umbi porang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat dengan mudah diolah menjadi bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari musim tanam pertama itu bisa sampai 40 juta dalam kurun 8 bulan ini sebuah nilai yang sangat besar pasarnya juga masih terbuka lebar dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low calorie, low carbon, dan juga rendah kadar gula bebas kadar gula sehingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah dan saya tadi sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian untuk betul-betul kita seriusi komoditas baru ini komoditas porang deskripsi tanaman porang telah diuraikan secara jelas oleh Sumarwoto, 2005 dan Perhutani, 2013, antara lain batang, batang tumbuh tegak, lunak, halus berwarna hijau atau hitam dengan belang-belang putih tumbuh di atas ubi yang berada di dalam tanah batang tersebut sebetulnya merupakan batang tunggal dan semu berdiameter 5-50 mm tergantung umur periode tumbuh tanaman memecah menjadi 3 batang sekunder dan selanjutnya akan memecah lagi menjadi tangkai daun tangkai berukuran 40-180 cm x 1-5 cm, halus, berwarna hijau hingga hijau kecoklatan dengan sejumlah belang putih kehijauan, hijau pucat pada saat memasuki musim kemarau, batang porang mulai layu dan rebah ke tanah sebagai gejala awal dormansi, kemudian pada saat musim hujan akan tumbuh kembali tergantung tingkat kesuburan lahan dan iklimnya, tinggi tanaman porang dapat mencapai 1,5 meter daun, daun porang termasuk daun majemuk dan terbagi menjadi beberapa helayan daun yang menjari berwarna hijau muda sampai hijau tua anak helayan daun berbentuk elif dengan ujung daun runcing, permukaan daun halus begelombang warna tepi daun bervariasi mulai ungu muda, pada daun muda, hijau, pada daun umur sedang, dan kuning, pada daun tua pada pertumbuhan yang normal, setiap batang tanaman terdapat 4 daun majemuk dan setiap daun majemuk terdapat sekitar 10 helai daun lebar kanopi daun dapat mencapai 25-150 cm, tergantung umur tanaman bulbil atau katak, pada setiap pertemuan batang sekunder dan ketiak daun akan tumbuh bintil berbentuk bulat simetris berdiameter 10-45 mm yang disebut bulbil atau katak yaitu umbi generatif yang dapat digunakan sebagai bibit besar kecilnya bulbil tergantung umur tanaman bagian luar bulbil berwarna kuning kecoklatan sedangkan bagian dalamnya berwarna kuning hingga kuning kecoklatan adanya bulbil atau katak tersebut membedakan tanaman porang dengan jenis amorpovalus lainnya jumlah bulbil tergantung ruas percabangan daun, biasanya berkisar antara 4-15 bulbil per pohon Umbi, umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap satu pohon porang hanya menghasilkan satu umbi diameter umbi porang bisa mencapai 28 cm dengan berat 3 kg permukaan luar umbi berwarna coklat tua dan bagian dalam berwarna kuning-kuning kecoklatan bentuk bulat aga lonjong, berserabut akar berdasarkan pengamatan perhutani, 2013, bila umbi yang ditanam berbobot 200-250 gram maka hasil umbi dapat mencapai 2-3 kg per pohon per musim tanam sementara bila digunakan bibit dari bulbil atau katak, maka hasil umbi berkisar antara 100-200 gram per pohon bunga, bunga tanaman porang akan tumbuh pada saat musim hujan dari umbi yang tidak mengalami tumbuh daun atau flush bunga tersusun atas seludang bunga, putih, dan benang sari seludang bunga bentuk agak bulat, agak tegak, tinggi 20-28 cm bagian bawah berwarna hijau keunguan dengan bercak putih, bagian atas berwarna jingga berbercak putih putih berwarna merah hati atau maron benang sari terletak di atas putih, terdiri atas benang sari vertil di bagian bawah dan benang sari steril di bagian atas tangkai bunga panjangnya 25-45 cm, garis tengah 16-28 mm, berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan bercak putih kehijauan, dan permukaan yang halus dan licin bentuk bunga seperti ujung tombak tumpul, dengan garis tengah 4-7 cm, tinggi 10-20 cm buah atau bici, termasuk buah berdaging dan majemuk, berwarna hijau muda pada waktu muda, berubah menjadi kuning kehijauan pada waktu mulai tua dan orange merah pada saat tua atau masak bentuk tandan buah lonjong meruncing ke pangkal, tinggi 10-22 cm setiap tandan mempunyai buah 100-450 biji, rata-rata 300 biji, bentuk oval setiap buahnya mengandung 2 biji umur mulai keluar bunga sampai biji masak mencapai 8-9 bulan biji mengalami dormansi selama 1-2 bulan tanaman porang mempunyai dua fase pertumbuhan yang muncul secara bergantian, yaitu fase vegetatif dan fase generatif pada fase vegetatif tumbuh daun dan batang semunya, setelah beberapa waktu, organ vegetatif tersebut layu dan ubinya dorman persyaratan tumbuh tanaman porang umumnya diusahakan sebagai tanaman sekunder, ditanam tumpang sari di bawah tegakan hutan, jati, mahoni, sengon atau di bawah naungan di pinggir hutan rakyat dan belukar namun seiring harga porang yang melambung, tanaman porang juga banyak diusahakan pada lahan terbuka agar dapat tumbuh dan menghasilkan ubi secara optimal, tanaman porang menghendaki beberapa persyaratan tumbuh sebagai berikut tinggi tempat, porang umumnya terdapat di lahan kering pada ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut tekstur tanah sebagaimana tanaman ubi-ubian yang lain, porang akan tumbuh dan menghasilkan ubi yang baik pada tanah bertekstur ringan hingga sedang gembur, subur, dan kandungan bahan organiknya cukup tinggi karena tanaman porang menghendaki tanah dengan aerasi udara yang baik hal ini seperti disebutkan oleh Ermiati dan Laksmanaharja, 1996 meskipun cukup toleran terhadap genangan, namun kondisi genangan yang agak lama dapat mengakibatkan tanaman mati karena membusuk menurut Janssen Ed dan Rumawas 1996, pada budidaya porang diperlukan sistem drainase yang baik sehingga air tidak menggenang tanaman porang tumbuh baik pada tanah dengan pah netral, pah 6-7 naungan, tanaman porang mempunyai sifat khusus yaitu toleran terhadap naungan 60% oleh karena itu dapat ditumpang sarikan dengan tanaman keras di Indonesia porang banyak tumbuh liar di pekarangan atau di pinggiran hutan, di bawah naungan pepohonan lain kelembaban tanah, kelembaban tanah tidak berpengaruh terhadap perkecambahan, sprouting, ubi namun berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tunas apabila kelembaban tanah sepanjang periode pertumbuhan tercukupi tanaman porang akan menghasilkan ubi yang besar menurut Janssen, 1996, curah hujan antara 1000-1500 mm per tahun adalah optimal untuk pertumbuhan tanaman porang pada daerah dengan musim hujan kurang dari 4 bulan untuk menghasilkan ubi secara optimum diperlukan penambahan air irigasi menurut Santosa, 2004, pengairan secara sering dan teratur akan menghasilkan daun yang besar dan masa hidup yang lebih panjang dibanding pada kondisi pengairan yang terbatas penurunan berat kering bibit ubi yang lebih besar pada kondisi sering diairi dibanding kondisi tidak diairi hal ini menunjukkan bahwa persediaan karbohidrat yang ada di bibit ubi tidak mudah dimanfaatkan hasil penelitian Santosa, 2004, menunjukkan bahwa apabila kandungan air kurang dari 40% kapasitas lapang maka akar akan lebih cepat kering dibandingkan pada kondisi normal tanaman masih dapat mentolerir kondisi tercekam kekurangan air selama 30-60 hari namun apabila lebih dari periode tersebut, akan mengurangi hasil ubi konservasi kelembaban dengan cara pemberian mulsa, mendorong perkecambahan bibit ubi pembentukan kanopi lebih besar, tinggi tanaman, dan hasil ubi yang lebih tinggi teknologi budidaya, tanaman porang pada beberapa tahun terakhir ini menjadi populer karena toleran naungan, mudah dibudidayakan, mempunyai produktivitas yang tinggi hama penyakit yang menyerang relatif sedikit, permintaan pasar baik dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dari aspek budidayanya, untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal diperlukan kondisi lingkungan tumbuh yang optimal pula pengolahan tanah atau persiapan lahan sebagaimana tanaman ubi-ubian lain yang hasil ubinya berada di dalam tanah, maka porang menghendaki tanah yang gembur dan subur meskipun tanaman porang merupakan tanaman yang mudah tumbuh persiapan lahan mutlak diperlukan dalam budidaya porang secara intensif pengolahan lahan dapat dilakukan dengan mekanisasi untuk efektivitas dan efisien penggunaan mekanisasi dapat dilakukan mulai dari pembajakan, penghancuran atau rotari dan pembedengan kisaran biaya per hektar mulai dari pembajakan sampai menjadi bedengan dengan mekanisasi adalah sekitar 7 juta rupiah aplikasi pupuk organik mutlak diperlukan dalam persiapan lahan yang intensif untuk memperbaiki sifat fisik tanah diantaranya aerasi, daya hantar listrik dan kemampuan menahan air sifat kimia diantaranya menambahkan semua unsur mikro yang diperlukan tanaman dan sifat biologi tanah, yaitu menyediakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang dapat membantu pengurayan nutrisi agar dapat mudah diserap tanaman agen antagonis patogen penyakit, serta penambat nutrisi pengapuran juga mutlak diperlukan karena pH sangat mempengaruhi efektivitas serapan unsur hara tanaman meskipun pemupukan dilakukan jika tidak memperhatikan pH maka pupuk tidak dapat diserap oleh tanaman sebelum pengapuran dilakukan, perlu dilakukan pengecekan pH dengan pH meter dan ditentukan dosis pemupukannya berdasarkan tabel pengapuran jarak tanam jarak tanam yang digunakan ditentukan umur panen yang dikehendaki apabila akan dipanen satu musim pertama, maka jarak tanam 25 cm x 25 cm dalam bedengan sudah cukup tapi apabila dipanen pada periode panen tahun ke-2 digunakan jarak tanam dalam bedengan 30 cm x 30 cm bila dipanen pada periode panen tahun ke-3 maka perlu jarak tanam yang lebih lebar 50 cm x 50 cm dewasa ini sudah banyak pula dikembangkan sistem jarak tanam rapat tergantung pada bibit yang ditanam bibit katak mini ukuran 500 biji per kilogram dapat ditanam 10 cm x 10 cm dalam bedengan dengan target 1-2 oz umbi per musim bibit katak sedang ukuran 350 biji per kilogram dapat ditanam 20 cm x 20 cm dalam bedengan dengan target 5 oz umbi per musim bibit katak super ukuran 100 biji per kilogram dapat ditanam 25 cm x 25 cm dalam bedengan dengan target 1 kg umbi per musim Bibit 1 oz per biji dapat ditanam 30 cm x 30 cm dalam bedengan dengan target 1 kg umbi per musim. Target-target yang dicantumkan di atas adalah target-target minimal, kenyataan di lapangan ada juga yang dapat memproduksi setengah kilogram dari bibit katak mini. Kedalaman tanam Kedalaman tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil ubi. Secara umum makin dalam bibit ditanam akan menghambat pertumbuhan tunas ubi. Pada kedalaman 30 cm, sebagian besar dari ubi akan memanjang menjadi piriform. Menurut Sumarwoto, 2012, kedalaman tanam sangat ditentukan oleh macam dan ukuran bibit yang digunakan. Apabila bahan yang ditanam berupa umbi katak, bulbil, maka kedalaman tanam cukup sekitar 5 cm. Apabila menggunakan bibit berupa ubi kecil, 200 gram, maka ditanam pada kedalaman 10 cm, dan bibit berupa ubi yang lebih besar, ditanam pada kedalaman lebih kurang 15 cm. Pemupukan tanaman porang perlu dipupuk dengan pupuk organik minimal 5 ton per hektare untuk mendapatkan hasil yang optimal. Apabila menggunakan pupuk anorganik, digunakan dosis pupuk NPK 250 kg per hektare dan pupuk KCL 66 kg per hektare, yang diberikan pada 45 hari setelah tanam. Satu bulan berikutnya tanaman dipupuk lagi sebagai pupuk susulan dengan pupuk NPK 300 kg per hektare, bersamaan dengan pengendalian gulma. Penggunaan pupuk hayati juga sudah mulai banyak digunakan. Perlakuan azotobacter, mycorrhiza, azospirilum, dan lain-lain terbukti meningkatkan hasil umbi. Penyiangan Penyiangan gulma terutama dilakukan pada awal pertumbuhan tanaman sebelum kanopi menutup, umumnya dilakukan secara manual pada umur 30, 60, dan 90 hari setelah tanam. Sambil menggemburkan tanah di sekitar tanaman serta memperbaiki bedengan. Selain secara manual, pada usaha tani skala luas penyiangan dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Pengelolaan air Tanaman porang umumnya diusahakan di lahan kering. Namun untuk dapat menghasilkan ubi yang optimum diperlukan tanah dengan kelembaban yang cukup, terutama pada awal pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian Santosa, 2004, menunjukkan bahwa apabila kandungan air tanah kurang dari 40% kapasitas air lapang, maka akar akan lebih cepat kering. Tanaman masih dapat mentolerir kondisi tercekam kekurangan air selama 30-60 hari, namun lebih dari periode tersebut akan mengurangi hasil ubi. Konservasi kelembaban dengan cara pemberian mulsa dapat mendorong perkecambahan bibit ubi, pembentukan kanopi lebih besar, tinggi tanaman, dan hasil ubi yang lebih tinggi. Menurut Jata et al, 2009, memberikan kan mulsa merupakan langkah penting dalam budidaya porang. Panen Tanda-tanda tanaman porang siap dipanen adalah bila daunnya sudah mengering dan jatuh ke tanah. Di Indonesia, panen sebaiknya dilakukan pada musim kemarau sekitar bulan Mei sampai Juni. Panen perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari luka pada ubi, dilakukan dengan menggali tanah di sekitar tanaman baru mengambil ubinya. Demikian sekelumit budidaya tanaman porang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!